Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Buat teman-teman semua yang ada di rumah maupun yang ada di manapun berada Sesuai judul saya akan memberi tips ataupun resep-resep Agar jualan voucher kita itu rame dibeli oleh pembeli Jadi rame dibeli oleh sang pembeli Sebelum kita membahas masalah resep-resep tips untuk meramekan voucher yang kita punya Berbisnis hotspot ini Saya akan mengklarifikasi Ya klarifikasi dulu video-video sebelumnya Yaitu yang judulnya itu Harga modal 1 juta itu sudah bisa bikin Bisnis hotspot dengan penghasilan 10 juta sampai 20 juta Soalnya saya mau klarifikasi karena banyak banget komentar itu yang Ada yang bertuliskan ini bisnis pembodohan Ada yang nulis ini hanya penipuan Ada juga yang nulis ini bisnis MLM Ada juga yang nulis ya berkata-kata kasar Ada yang bisnis-bisnis tidak masuk akal Itu banyak lah bahwanya Tapi mungkin mereka itu belum paham Di sini saya hanya fungsinya itu Mengajarkan kalian Yang di rumah sudah pasang internet Sudah punya internet Tidak ada salahnya Untuk berbagi dengan tetangga Ataupun dengan Ya siapa saja yang membutuhkan internet Dengan harga yang sangat murah sekali Misalkan dibanderol 2.000 rupiah Sudah bisa internet Atau 1.000 rupiah sudah bisa internet Itu sangat terjangkau Sebetulnya ya Misalkan tetangga itu punya laptop Anaknya sekolah Mau belajar internet Tapi kebetulan itu di rumah tidak ada internet Masa menggunakan handphone Ibaratnya itu tugasnya Agak sedikit besar misalkan Untuk nonton video ataupun apa Itu tentunya membutuhkan koneksi internet Tapi dia harganya Pengen yang murah Kita tidak ada salahnya ya Ya itu intinya Buat kalian yang sudah pasang internet Di rumah Di tempat kerja Ataupun workshop Ataupun tempat-tempat Misalkan seperti warnet Misalkan warnetnya agak sedikit sepi Terus misalkan Di tempat-tempat warung Warung kopi, kafe Ataupun yang lain Itu tidak ada salahnya Kita untuk Berbagi ilmu Pembuatan hotspot seperti ini Baik Kita lanjut saja Untuk Tahu bagaimana Cara membangun hotspot Biar voucher kita itu Laku Ataupun banyak pembeli Di sekitar kita Banyak sekali Yang bertanya juga Masalah Dari nol Bisa gak berbisnis seperti ini Itu banyak sekali hal-hal Yang perlu diperhatikan Sebelum Anda itu gagal paham Tentang bisnis ini Jadi jangan tergiur Tentang keuntungan dulu Tapi kita harus pikirkan Permodalan Karena itu kita harus Pasang internet Berbasis bulanan Dipakai gak dipakai Itu bayar Walaupun unlimited Nah itu harus dipikirkan Itu Seperti kita begini Mas Kamu pasang internet Buat apa Anak saya itu Selalu Minta nonton youtube Anak saya sekolah Selalu minta internet Sementara internetnya itu Disini sinyalnya susah Atau apa Nah Itu gak ada salahnya Kita berbagi wifi Dengan kode voucher Yang harganya Sangat terjangkau Tidak perlu harga 100 ribu Ataupun 50 ribu lebih Karena Mungkin dipakai Hanya sewaktu-waktu Nah Jadi intinya seperti itu Jadi buat yang kalian Emang belum pasang Sama sekali internet Di rumah Itu jangan terburu-buru Untuk berbisnis Seperti ini Ini diperuntukkan Buat yang sudah ada Ataupun memang Lokasi kemungkinan itu Memungkinkan untuk Bisa Dibuat bisnis Seperti ini Oke Kita lanjut Tentang resep Agar Jualan voucher kita Itu Laku Di pembeli Satu Biasanya itu Dipasang di tempat Tongkrongan Tempat pangkalan Pangkalan ojek lah Pangkalan orang ngetem lah Pangkalan orang Menunggu Ataupun pangkalan bermain Misalkan Tempat pangkalan Tempat-tempat ronda Itu lumayan Biasanya laku Itu yang harus Kita tahu Kondisi di lapangan Kalau di lapangan itu Memungkinkan memang Tidak harus dipasarkan Seperti itu Ya jangan dipaksa Terus yang kedua Itu tempat-tempat Seperti warung Warung makan Warung nasi Warung minuman Cafe Itu biasanya Laku Ya Jadi Kalau misalkan Untuk di rumah saja Karena Walaupun rumahnya itu Agak sedikit nempel Kalau misalkan di perkampungan Rumahnya agak sedikit jauh-jauh Itu biasanya Tidak laku Paling Ya namanya tetangga Biasanya Manefling saja Itu Jangan terburu-buru Untuk pasang seperti itu Biasanya Itu tempat-tempat Yang khusus Memungkinkan Kayak tadi Tempat tongkrongan Warung-warung Cafe-cafe Itu biasanya laku Ya Terus yang ketiga Biasanya Biasanya tempat-tempat tertentu Yang membuat hotspot kita rame Adalah Rumah yang padat penduduk Biasanya untuk di perkotaan Yang rumahnya itu nempel Bertingkat Seperti di Jakarta Saya kebetulan Tinggalnya ada di Jakarta Di Cengkareng Itu tempat tinggalnya Hampir semua itu nempel Jadi Dalam Beberapa meter itu Sudah beberapa Kepala keluarga Dalam satu keluarga Bisa dibandingkan Banyak sekali Handphone Satu orang pegang Satu handphone Bahkan lebih dari satu Itu memungkinkan Tidak semuanya itu Mempunyai data Banyak ibu-ibu Banyak emak-emak Banyak bapak-bapak Banyak anak-anak Itu biasanya Ya datanya habis Memungkinkan Mau beli jauh Memungkinkan Dananya kurang Betget Kuranglah istilahnya Itu tidak ada salahnya Kita berbagi Wifi Dengan harga Yang sangat Relatif murah Bayangin Dua ribu rupiah Sudah bisa internet Ya Bahkan bisa lebih murah lagi Tidak apa-apa Daripada saya Bayar internet Anggap aja Tiga ratus ribu per bulan Tidak berbagi Yaitu semata-mata Bisa membantu Buat biaya bulanan Misalkan Ya kalau sedikit Kalau misalkan Banyak yang Membeli Itu ya Bisa malah Untuk kebutuhan Dalam keluarga Terus yang keempat Itu bisa Membuat Voucher Hotswot itu Biasanya di area-area Dekat sekolah Misalkan kantin Ataupun Di area dekat sekolah Ataupun Pemukiman Pemukiman Kos-kosan Ataupun Kontrakan Itu biasanya Rame Satu lagi Yang jadi Pokok penting Kalau dari keempat Itu memang Memungkinkan Jualan kita Itu rame Tempatnya memang Padat Banyak pengunjung Yang datang Ataupun memang Banyak Sekitarnya Emang banyak Yang menggunakan C-cet Handphone Ataupun laptop Satu lagi Yang perlu Diperhatikan Kita harus Membuat Tulisan banner Ataupun Print-prinan Yang nanti Isinya itu Menarik perhatian Misalkan Kita buat Dalam satu kertas itu Disitu Ditulis Hotspot RP2000 Misalkan Ataupun Kalau misalkan Cafe Cafe Free Hotspot Misalkan Nanti Free Hotspot itu Ya kita tinggal Markup saja Jualan kita Misalkan Harga kopi Biasanya Rp2.500 Karena Dapat gratis Internet Kita Markup saja Jadi kopinya Harganya Rp5.000 Itu penting Jadi mereka Tahu Saya Pengen Membeli Hotpot Dimana Kalau kita Tahu Pembelianya Dimana Jadi itu Harus ada Tulisan Ataupun Banner Ataupun Print-prinan Yang menarik Perhatian Pembaca Ataupun Mau calon Pembeli Itu tahu Belinya Disini Gitu ya Jadi kita Harus print Misalkan Harga voucher Sekian Ataupun Judul Yang benar-benar Menarik Istilahnya Para yang Apa Orang-orang Yang lewat Di sekitar Kita Ataupun Mau Berkunjung Itu Tahu Oh Disitu Ada internet Gratis Oh Disitu Jual internet Harga Rp2.000 Oh Warungnya Gratis Internet Lumayan Ayo Kita Nongkrong Disono Kita Mau download Sebuah File Atau Apa Nah Itu Yang Paling Penting Oke Masalahnya Kalau kita Sudah Punya Internet Kebetulan Di rumah Dan Kita Punya Kontrakan Ataupun Punya Warung Cafe Di dekat rumah Kita Ataupun Kita Punya Sebuah Cafe Ataupun Warung Makan Sudah Punya Internet Tidak Ada Salahnya Kita Tinggal Dua Alat Saja Butuh Dua Alat Saja Yaitu Mikrotik Yang Harganya Murah Saja Itu Cukup Dan Satu Wifi Lagi Itu Buat Mancar Karena Satu Wifi Itu Cukup Buat Lingkungan Satu Kotak Petak Gak Gak Mungkin Cafe Segede Bandara Itu Gak Mungkin Kalau Cuma Paling Panjangnya 10 Meter X 10 Meter Itu Cukup Menggunakan Satu Wifi Satu Wifi Yang Kira-kira Bagus Kurang Lebih Harganya 250 Ribu Kalau Mikrotik Kalau Untuk Jangkauan Satu Wifi Saja Itu Gak Perlu Beli Mahal-mahal Mikrotik Harga Yang 300 Ribuan Saja Itu Sudah Cukup Yang Penting Saratnya Kita Sudah Punya Internet Gitu Internetnya Bukan Kita Internet Yang Pakai Data Menggunakan Kartu Ataupun Handphone Itu Tidak Bisa Tapi Melainkan Kita Menggunakan Internet Yang Berbasis Kabel Kabel Fiber Optik Misalkan Ataupun Menggunakan ISP ISP Lain Itu Tidak Masalah Karena Tujuan Kita Adalah Untuk Meramekan Bisnis Kita Ibaratnya Kayak Warung Biar Warung Kita Rame Ya Seperti Itu Tidak Ada Masalah Jadi Yang Ingin Berbisnis Seperti Ini Itu Dari Nol Itu Benar Benar Harus Difikirkan Secara Matang Jangan Langsung Kita Ambil Tindakan Beli Internet Beli Alat Beli Itu Kita Harus Tahu Kondisi Di Lapangan Oke Kiranya Itu Aja Untuk Video Selanjutnya Itu Mengapa Hotspot Kita Itu Sepi Oke Terima kasih Dan Salam Sukses Selalu Selanjutnya